Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Jambi meletakkan batu pertama atau groundbreaking tanda dimulainya pembangunan tiga gedung baru Universitas Jambi atau UNJA di Kampus Pinang Masak Mendalo Jambi pada Jumat 13 Mei. Gubernur mengatakan tiga gedung baru tersebut yakni gedung administrasi perkantoran kampus, gedung fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, dan gedung pasca sarjana. Tiga gedung baru tersebut dibangun dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gubernur berharap dengan dibangunnya gedung perkantoran dan gedung fakultas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang hari ini kita melakukan groundbreaking atau meletakkan waktu pertama pembangunan gedung fakultas keperan dan ilmu keperawatan, yang ketiga ada gedung bakas jana yang dipanah. Nah, ini saya kira penting untuk kemajuan dan perkembangan kampus kita yang kita mengatakan ini. Kenapa? Itu kan hari di bawah, unia sudah mulai kewalahan. Karena mahasiswa yang membidik untuk kuliah di unia luar biasa jumlah. 35 ribu. Iya kan? 35 ribu. Tidak hanya di kam, tetapi se-Indonesia sudah mulai masuk dari kumat tinggi dunia ini. Nah, tentu tugas kita menyiapkan masyukur sarananya dengan baik. Nah, itu saya kira. Dan karena ini pada akhirnya adalah kita harapkan nanti hasil kelulusan daripada anak kita ini. Kedepan dengan sarana yang cukup, ya, pelengkapan yang cukup, pasti hasil akhirnya adalah akan melahirkan alumni-alumni yang kelak juga berkualitas nantinya. Haris menambahkan, peminat untuk kuliah di Universitas Jambi bukan hanya warga Jambi saja, tapi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Sebab itu, sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.